Dari mancanegara, hari ini kecelakaan lalu lintas terjadi di Perancis. Kecelakaan menewaskan 42 orang, 8 orang lainnya terluka. Sebuah truk dan bus pariwisata bertabrakan di wilayah Giron, Timur Bordeaux, Perancis. Kecelakaan terjadi jumat waktu setempat. Kecelakaan melibatkan 49 penumpang bus dan seorang supir truk. 42 orang tewas, 8 terluka. Seluruh korban merupakan warga negara Perancis. Duka cita mendalam dirasakan seluruh warga Perancis. Termasuk Presiden Fransua Ollong yang tengah mengadakan kunjungan ke Atena Yunani. Tabrakan terjadi di tikungan tajam yang berbahaya. Ini merupakan kecelakaan terbesar sejak 1982.